Warga kampung Buniaga Cih Rang Cianjur, Jawa Barat yang terdampak gempa masih memilih tinggal di sebuah tenda di dekat rumahnya. Pasalnya, mereka masih takut apabila terjadi gempa susulan seperti pada Senin 28 November malam kemarin. Dikutip dari Tribunews.com, satu warga kampung Buniaga, yakni Ucu, 32 tahun mengatakan rumahnya masih mengalami keretakan akibat gempa bumi yang terjadi pada Senin 21 November. Lantaran ia takut terjadi hal yang tidak diinginkan, ia memilih tidur di sebuah tenda kecil bersama suami dan dua anaknya. Kendati begitu pihaknya mengaku aman terkait kondisi stok makanan hingga beberapa hari ke depan. Kini, ia berharap agar tak terjadi gempa lagi dan kembali di kondisi seperti semula. Diberitakan sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG menginformasikan aktivitas gempa susulan di Cianjur, Jawa Barat semakin melemah. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan selama tujuh hari terakhir, menunjukkan aktivitas gempa susulan di Cianjur, magnitudenya secara fluktuatif semakin mengecil. Kemudian, frekuensi kejadiannya semakin jarang. Beberapa warga juga sudah dapat kembali ke rumah, terutama pada kondisi bangunan yang tidak mengalami keretakan. BMKG juga melaporkan kepada warga sudah bisa menata perabotan rumah. Namun, dihimbau membuat jalur evakuasi keluar yang lapang dan tidak terhalang oleh benda apapun. Kemudian, warga juga diminta tetap tenang dan diharapkan terus memantau perkembangan terkini informasi gempa bumi dari aplikasi mobile phone info BMKG. Terima kasih telah menonton!